Intro Howdy buddy Kali ini kita akan membahas band kesukaanku Yaitu band Midland Midland merupakan grup musik country asal Amerika Serikat Yang dibentuk pada tahun 2016 Di Dripping Springs, Texas Terdiri dari Mark Wistrak Sebagai vokal utamanya Yaitu dia khusus vokal saja Cameron Doody Gitar bas dan vokal Vokal latar Ya untuk Cameron Doody Aku belum pernah mendengarkan vokalnya Mungkin ada Tapi ya vokal latar mungkin sedikit kecil Suaranya tidak terlalu dominan dengan vokal utamanya Kalau Cameron Doody Mungkin aku belum pernah mendengarkan vokal latarnya Entahlah mungkin aku tidak sadar atau tidak mendengarnya Yang pasti, pasti ada Tapi aku mungkin belum mendengarnya Dan selanjutnya ada Jess Carson Ini adalah gitar utama Kemudian vokal latar Nah untuk Jess Carson Aku sendiri sudah pernah dengar Pada lagu Cowgirl Blues Yang versi Jess Carson Ada juga yang versi Mark Wistrak Vokalnya Tapi aku lebih suka Jess Carson Karena lebih cocok Lebih smooth itu suaranya Kalau Mark Wistrak itu kan lebih berat suaranya Dan aku pun sulit untuk meniru Mark Wistrak Ya sumpah Aku gak ngerti suaranya bagus dan susah ditiru Gitu aja Kemudian Selain peran mereka di band Wistrak adalah aktor dan model Kemudian Doody adalah sutradara video musik Band ini telah merilis melalui Big Machine Records Satu EP Atau Kalau kalian belum tahu EP itu adalah Extended Play Yang dipahami sebagai album ini Yang isinya cuma beberapa lagu saja Berbeda dengan album ya Kalau album itu banyak ya Banyak sekali lagunya Kalau EP ini Extended Play ini Hanya Mungkin sekitar 5 atau 6 lagu Ya sekitar itulah Self Titled Dan Satu album studio On The Rocks Yang telah menyumbang 3 single Yang dipetakan di tangga lagu Music Country Billboard Dimana Drinking Problem Make A Little Dan Burn Out Gaya dan citra musik Midland Ditentukan oleh pengaruh country Dan rock country neotradisional Disini sejarahnya Dikatakan band ini Didirikan di Dripping Spring, Texas Dan dinamai Menurut lagu Dwight Yoakam Fair to Midland Ketiganya bertemu secara terpisah Di sekitar Los Angeles Dimana Carson Dan Judy Telah membentuk band sebelumnya Setelah Carson meninggalkan LA Atau Los Angeles Judy dan Wistrek bertemu Dan juga memutuskan Untuk membentuk sebuah band Ketiganya datang bersama Di Jackson Hole, Wyoming Pada Agustus 2013 Untuk pernikahan Judy Dengan Wistrek Dan Carson Bertindak sebagai pengiring prianya Saat Judy mengingat ceritanya Saat Judy mengingat ceritanya Carson dan Wistrek Tiba di Jackson Hole Untuk pernikahan Seminggu lebih awal Setelah memainkan lagu Bersama di teras depan kabin Carson Dan saat Gladdy bersih makan malam Mereka memutuskan Untuk membuat band Setelah bulan madu Judy Ketiganya pergi ke Sonic Ranch Di El Paso, Texas Dan seperti yang dinyatakan Oleh Wistrek Ketika kami Pergi ke Sonic Ranch Kami menjadi sebuah band Kami pergi dengan percaya Pada apa yang telah terjadi Band ini kemudian Memutuskan untuk Pindah dan berbasis Di Texas Karir musik Midland Itu ditandai dengan Lagu pertama Midland Yang dirilis Yang mana judulnya Adalah 14 Gears Sekitar tahun 2015 Dan merupakan lagu Yang menurut Doody Adalah Salah satu Momen awal Yang menentukan Dan memantapkan Penciptaan band tersebut Midland Dan Extended Play On The Rocks Pada tanggal 9 Maret 2016 Band ini Menandatangani Kontrak dengan Big Machine Records Dan merilis 5 lagu Extended Play Ini fitur debut single Drinking Problem Yang telah memetakan Di Hot Country Songs Dan Country Airplay Band ini menulis lagu Dengan Shane McAnally Dan Josh Osborne Mantan yang juga Memproducerinya Dan Doody Mengarahkan Video music tersebut Untuk lagu tersebut Album debut mereka On The Rocks Dirilis pada 22 September 2017 Diproduksi oleh Dan Huff Shane McAnally Dan Josh Osborne Dengan Make A Little Sebagai single Keduanya Burned Out Adalah single ketiga Yang dirilis Pada akhir 2018 Midland Lalu dinominasikan Untuk Dua Grammy Awards Pada 2018 Grammy Award Untuk Best Country Song Dan Grammy Award Untuk Best Country Duo Or Group Performance Keduanya Untuk lagu Drinking Problem Midland Kemudian Merilis single Mr. Lonely Pada Februari 2019 Sebagai single Pembuka Untuk album Kedua mereka Lalu Midland Merilis lagu Cheatin Song Pada Agustus 2019 Sebagai single Kedua Dari album Tersebut Album Let It Roll Dirilis pada 23 Agustus 2019 Band ini Memulai tour Pada bulan Juni Untuk mendukung Album tersebut Pada 16 Juli 2021 Midland Merilis Extended Play Terbaru mereka The Last Resort Yang mencapai Nomor 47 Di bagan Penjualan Album Billboard Kemudian Rolling Stone Mengatakan bahwa Band yang berbasis Di Texas ini Memadukan suara mereka Untuk menghasilkan Music Country Yang mengingatkan Pada campuran George Strait Urban Cowboy Dan Yetch Rock 70s Billboard Menggambarkan Suara band ini Sebagai rasa Tradisionalis Baru George Strait Tahun 80-an Yang pasti Dikombinasikan Dengan Harmoni California Yang kaya Yang membuat The Eagles Legendaris Midland Juga dikenal Dengan gaya Berpakaiannya Mirip dengan Setelan Nudie Asli Yang dirancang Oleh Nudie Con Fogwe 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 Menyebutkan Midland Heart Robs Dan Pengambil Resiko Mode Jujur Aku Belum Mendengarkan Album On The Rock Yang aku Dengerin Itu Baru Album Let It Roll Dimana Lagu Yang paling Aku suka Itu adalah Playboys Kemudian Itu Ada Every Song A Drinkin' Kemudian Ada Put The Heart On Me I Love You I Love You Goodbye Cheaton Song 14 Gears Let It Roll Sendiri Mr. Lonely Fast Heart And Slow Towns Lost In The Night Get The Feel Roll Away 21st Century 21st Century Honky Tong American Band Ya Let It Roll Ini Menjadi Album Pertama Kali Yang Aku Dengerin Untuk Versi Lagu-lagunya Semua lagu Udah Aku dengerin Yang Bagian Let It Roll Ini Ya Salah Satu Album Yang Atau EP Extended Play Kita sebut Album Karena ini Lebih dari Lima Ada 14 Lagu Di Let It Roll Album Ya Ini album Bukan EP EP itu Yang Mana tadi Yang Lima Sampai Enam Lagu Ini Udah Album Album Let It Roll 14 Gears Untuk Lagu Pertama Dari Midland Itu Ada 14 Gears Lagu Pertama Yang Dibuat Oleh Midland Ya Playboys Is The Best Country Music From Midland Ya Dan Kalau menurutku Aku Lebih suka Playboys Every Song's Drinking Song Ya Ada fakta menarik nih Guys Bukannya aku mau sombong Aku cuma mau cerita saja Ya kemarin itu Waktu Sekitar Tahun Dua 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 Sekitar Sudah Sudah Satu Tahun Aku Mendengarkan Music Country Berkecimpung Untuk Mencari Tentang Sejarah Music Country Atau Apapun Itu Aku Sudah Satu Tahun Misalnya Dari Karena Aku Tahunya Itu Dari 2019 Country Music Country Song Lagu Pultu Aku Coba-coba Untuk Nyanyi Every Songs A Drinking Songs Di Instagram Tapi Tanpa Musik Latar Tanpa Musik Pengiringnya Aku Coba-coba Every Songs A Drinking Songs Dan Ternyata Di Repost Di Story Midland Itu Nggak Bisa Nggak Bisa Dibayangin Lagi Senangnya Gimana Itu Pas Belum Puasa Itu Guys Pas Belum Puasa Aku Rekam Itu Siang Kemudian Udah Post Ya Siang Siang Itu Kemudian Buka Puasa Tidur Pas Sahur Bangun Bangun Ada Notif Dari Midland Wah Di Repost Guys Di Story Guys Beberapa Hari Kemudian Itu Aku Buat Lagi Versi Playboys Versi Playboys Bukan Full Lagu Tapi Hanya Potongan Dari Lirik Lirik Nya Aku Nyanyi Itu Kayak Maksain Buat Buat Sama Kayak Mark Wistrek Ica Ica Nya Gitu Ya Kemudian Aku Setelah Every Songs A Drinking Song Ini Aku Coba Playboys Entah Playboys Entah Yang mana Ya Kalau Nggak salah Aku Playboys Kalau Nggak salah Aku Playboys Kemudian Di Like Dan Di Comment Sama Mark Wistrek Sendiri Dan kemudian Aku Di Follow Sama Mark Wistrek Itu Yang Paling Nggak Bisa Aku Lupain Moment Nya Momen Dimana Sahur Yang Sangat Berkah Sahur Sahur Yang Sangat Berkah Dan Rezeki Anak Soleh Oke Segitu Untuk Episode Kali Ini Bahas Mengenai Midland Band Midland Yaitu Group Band Western Country Music Kesukaanku Yang Berbasis Di Texas Dan Segitu Untuk Episode Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Kalau Ini Tayang Di Youtube Dan Sharing Kepada Share Kepada Kalian Teman Teman Kalian Semuanya Tentang Music Country Ini Agar Music Country Dapat Berkembang Di Indonesia Khususnya Oke Sampai Disini Dulu Dan Ciao Buddy